Dabamir, untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan Danrut Tim Alfa, Kantor Pencarian dan Pertolongan Gerontalo dengan Bapak Salama. Selamat siang Pak Salama, hingga kini update terkini korban hilang saat ini berapa Pak? Selamat siang Mbak Jelah, selamat siang semuanya. Jadi dari POSKO atas penggabungan, kami melaporkan bahwa untuk update korban yang berada, yang ada di lokasi, untuk yang dalam pencarian itu 50 orang. Untuk pencarian 50 orang, untuk korban yang meninggal dunia 11, dan untuk yang selamat 51 orang. Jadi total korban sekarang Mbak, kita laporkan ada 112 orang. Jadi yang dalam pencarian 50 orang. Jadi 50 orang masih hilang ya Pak? Iya, menurut data laporan yang dilaporkan sama warga, kurang lebih 50 orang. Dalam pacaran dan dada tersebut akan terus berubah, baik itu proses evakuasi, telah di evakuasi, ataupun ada tambahan laporan dari warga. Oke, sejauh ini bagaimana proses pencariannya Pak? Pak Salama? Baik, Pak Salama, kami laporkan untuk proses pencarian ini. Pertama, kami melaporkan untuk proses pencarian ini. Di area longsoran, itu akan di-stepet, kurang lebih 7 post yang di... Oke, baik. Berarti proses evakuasi hingga kini masih terus dilakukan ya Pak? Apa kendala terbesarnya Pak dalam evakuasi korban dan juga pencarian korban? Yang lebih 3, sampai 3, sampai 3, sampai 3, sampai 3, sampai 3. Tuk berat, akses cukup jauh. Dan untuk kendaraan, antuskar sudah bisa ditembus dengan motor terakhir. Nah, untuk perlu kami sampaikan tambahan untuk pencarian kedua itu dengan menggunakan heli. Heli ini sudah ada bantuan dari Bahamkarkam Polri, yang sudah menyiripkan satu heli. Untuk heli sendiri sudah mengevakuasi sebanyak 7 jenazah. Yang pertama, itu 4 jenazah, yang kedua 3 jenazah. Untuk 9 jenazah yang ada di lokasi itu, 7 orang sudah di-evakuasi, satu saat masih sementara di-packing, karena terjebak oleh batu yang besar. Kemudian yang satu itu sudah dibawa turun ke bawah. Itu dijemput oleh pihak-pihak keluarga untuk mendarat. Berarti semua jenazah ini sudah teridentifikasi ya Pak ya? Belum, Pak. Belum. Yang terlapor yang ada di titik bor 1 itu ada 9 orang yang sudah kelihatan, cuman yang satu orang itu yang sudah di-identifikasi dan dikenal oleh pihak keluarga. Untuk 7 orang yang sudah di-evakuasi menggunakan heli, itu belum di-identifikasi. Baik. Lalu untuk fokus pencarian hari ini, di mana Pak titiknya? Apakah ini termasuk titik yang paling parah terdampak longsornya Pak? Pak Salaman? Untuk titik langsornya sendiri ya, untuk titik langsornya sendiri di titik 1, 3, kemudian di titik 18, 19, Pak. Baik. Baik. Berarti masih mencari bagaimana prosesnya Pak sekarang hingga kini, Pak? Untuk proses pencarian Pak masih proses penggalian dan ada juga heli yang sudah stand by. Apakah korban-korban yang selamat ini juga katanya mereka bertahan hingga 8 jam ya, Pak? Mungkin bisa diceritakan, Pak Salamah? Iya. Jadi, teman-teman juga berusaha untuk akses darat karena area yang cukup sulit untuk diakses, sehingga teman-teman juga masih berusaha untuk menjangkau lokasi. Oke, itu artinya dari 50 orang yang hilang ini masih ada kemungkinan orang yang selamat begitu ya, Pak? Mudah-mudahan masih ada kemungkinan mereka selamat, ataupun misalnya pendataan yang belum di-crosscheck. Nah, itu. Jadi, terus kita kembangkan, kita kembali informasinya untuk kita update, untuk menjadi dasar untuk kita melakukan proses pencarian dan untuk menyusun kekuatan atau personil yang akan disetimbangkan di lokasi. Oke, berarti di lokasi ini tersedia posko juga ya, Pak? Untuk para keluarga yang ingin mencari atau mendata keluarganya yang hilang dalam tambang emas ilegal ini? Ya, siap. Sejak hari pertama, kami bersama dengan tim Sargabungan, baik-baik dari JATN-NPolri, masyarakat, BBBD, dan segala usuran terlibat itu sudah melakukan pendataan-pendataan dan memetakan kebutuhan logistik maupun personil yang dibutuhkan di lapangan. Oke, Pak Salama mungkin bisa diceritakan kembali bagaimana kronologisnya terjadi longsor ini, Pak. Apa penyebabnya? Jadi, yang pertama mungkin kami bisa menyampaikan bahwa karena intensitas beberapa hari ini, cuaca hujan cukup tinggi di daerah Gorontalo, dan dengan banyaknya aktivitas di atas, itu, dan sehingga akses yang mereka lalui itu mulai tergerus perlahan. Nah, sehingga pada saat jam tengah malam terjadi longsor, untuk longsor sendiri biasanya kan orang hanya di satu lubang. Nah, namun untuk pada kali ini itu cukup meluas. Jadi, sehingga yang biasanya ketika longsor kecil, mereka hanya bisa istirahat di tempoh ngungsi. Namun, kali ini longsorannya cukup besar. Dan menjangkau sampai tempoh ngungsi maupun tempat-tempat dapur, sehingga untuk yang bertahan di atas, untuk melanjutkan proses aktivitas di atas, sudah tidak bisa, Pak. Baik, katanya pada saat longsor, para karyawan ini atau para korban ini sedang tidur ya, Pak Ayah? Benar, ini kan dalam posisi tengah malam, Pak. Jadi, untuk proses aktivitas sambang sendiri, mereka sip-sip. Jadi, ada yang sementara khususnya yang istirahat itu, yang sudah ada di kem, itu sementara yang ada juga sih, yang sebenarnya proses pengerjaan di dalam. Jadi, yang lain itu air dalam dan... Baik, Pak Salama? Udara itu. Baik. Pak Salama? Pak Salama masih bisa mendengar suara kami, Pak? Iya, iya, siap, siap. Baik, Pak Salama, itu berarti ini kan yang longsor ini kan lokasi kejadiannya adalah di nambang mas ilegal gitu ya, Pak. Bagaimana dengan pengamanannya sehingga bisa terjadi longsor seperti ini, Pak? Untuk data-data pengamanan itu sebuah mungkin dari renang kami tidak sampai ke situ, Pak, untuk membahas masalah proses pengamanan maupun apa namanya, pendaftaran dari rekan-rekan semua yang terlibat di lokasi untuk proses penambangan itu. Oke, kalau berarti mereka, tadi Bapak menyebutkan juga bahwa titik atau fokus pencarian itu di titik 18 dan 19 gitu ya, Pak ya. Ini kenapa fokusnya di sini, Pak? Mohon izin, jadi fokusnya itu ada satu-tiga, itu tim dipecah jadi dua tim besar, satu-tiga dan 18 dan 19. Nah, karena informasi yang terlapor, dari sana rata-rata korban yang ditahukan, ataupun di-drop dari petugas-petugas yang awalnya melakukan prosakititas di atas, karena di atas itu bukan hanya penambang, ada juga keluarga yang di atas untuk menjual ataupun ada dari ojek-ojek. Jadi, yang ditambang itu mungkin bisa di identifikasi mungkin dari daftar nama, namun mungkin dari pihak itu ojek ataupun warga yang berjual di atas itu, itu mungkin masih perlu kita dalam dasarnya. Baik, baik. Kalau untuk alat evakuasi sendiri, Pak, apakah ini juga membutuhkan alat-alat berat dan bagaimana aksesnya untuk ke sana? Ini adalah dua unit dari penerusahaan Grontalum Mineral, yang informasinya jam 23.00 kemarin, itu perkiraan jaraknya kurang lebih 5 kilo, namun karena jarak pandang mereka menghentikan semalam. Namun, kemungkinan pada siang hari ini mudah-mudahan sudah bisa mengakses sampai ke lokasi. Apakah pemilik tambang atau pengelola tambang ini sudah diperiksa, Pak? Sudah memberikan penyataan terkait dengan hal ini? Untuk itu, mungkin nanti bisa dikonfirmasi ke pihak yang berwajib. Untuk data itu pun, kami sementara cross-check, baik dari pihak Polsek, Bukong Polres, untuk memberikan data update ataupun data warga-warga yang melakukan cross-penambang. Untuk itu, nanti mungkin bisa dikembangkan ke pihak yang berwajib, Pak. Baik, kalau untuk proses pencarian korban dan juga evakuasi, hari ini dilakukan sampai pukul berapa, Pak? Jadi untuk SOP-nya biasanya kita sampai sore, Pak, jam 17.00, namun karena untuk efektivitas, jadi terkadang teman-teman itu, waktunya itu perlu kami laporkan semalam itu juga sampai dini hari. Karena mereka untuk memaksimalkan korbannya itu jaraknya cukup jauh, Pak. Jadi kalaupun kita menghentikan di tengah jalan, korbannya itu sudah mulai mempusuk. Jadi tetap harus segera dipakuasi, segera. Berarti cuaca juga menjadi kendala utama ya, Pak, dalam proses evakuasi dan pencarian korban ini ya, Pak? Iya, benar. Dari hari ketiga, dari hari pertama itu cuaca hujan. Dan alhamdulillah pagi hari ini sudah cerah, namun sudah mulai mendung lagi. Untuk itu kita maksimalkan proses evakuasi dengan heli, Pak. Apakah mungkin ada koordinasi dengan BMKG untuk melakukan suatu upaya gitu, Pak, untuk memperlancar atau mungkin dengan rekaise cuaca untuk memperlancar proses evakuasi ini? Iya, tetap data BMKG itu tetap kita jadi data prioritas untuk kita sampaikan kepada pada saat briefing personil untuk kondisi cuaca dan kemungkinan-kemungkinan apa saja yang terjadi di lokasi dan bagaimana teman-teman nanti untuk menangani seperti itu. Dan tentunya kita tetap harus ada safety officer dan menjalin komunikasi sehingga tetap terjaga koordinasi yang baik ketika proses pelaksanaan apakuasi. Oke, kalau untuk masa tanggap darurat sendiri sampai kapan, Pak Salamah? Untuk masa tanggap darurat kami masih menemukan dari pihak BVPD, namun untuk SOP kami dalam proses operasi SAR di basana sendiri itu 7 hari. Namun apabila ada kemungkinan-kemungkinan yang memungkinkan masih ada korban, akan tetap dilanjutkan. Oke, berarti saat ini apa, Pak, yang dibutuhkan baik dari petugas gitu ataupun korban yang terdampak dalam hal ini, Pak? Yang pertama mungkin kita butuh dukungan alat berat, kemudian dukungan personil. Yang kedua karena personil yang sudah terlibat kemarin itu kurang lebih sudah ratusan personil itu akan di-change lagi. Karena mengingat untuk jalur darat itu cukup sulit untuk kita tempuh untuk petugas yang sama. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu untuk proses di POSKO itu komunikasi. Jadi itu sementara kita maksimalkan POSKO komunikasi, sehingganya sekarang itu masih bisa dari titik POSKO ke titik korban. Namun untuk memakantau posisi POS per POS itu belum bisa tersambung dengan komunikasi. Dan jaringan juga di atas itu susah, Pak. Jadi hanya menggunakan radio 2 meter atau HT. HT juga bisa di POSKO. Seperti itu, Mbak. Tapi ini sudah dikomunikasikan ya, Pak, ya? Iya, Mbak? Tapi ini sudah dikomunikasikan ya, Pak, agar ada tindak lanjut. Sudah, sudah. Semua itu sudah kita koordinasikan. Dan kami juga sudah mendapatkan timbantuan dari Basarnas Pusat, dari Basarnas Special Group, kemudian dari kantor pencerahan dan pertolongan Manado. Oke. Tapi kalau dari cerita-cerita teman-teman atau korban-korban yang selamat begitu, Pak, bagaimana mereka bisa menyelamatkan diri sementara banyak juga korban-korban yang hilang gitu atau tertimbun? Ya, yang rata-rata selamat itu, Mbak, ya? Sudah ada di camp pengungsi dan masih sempat merespon ketika ada suara gemuruh, Pak. Jadi itu-itu yang respon awal. Jadi ketika ada suara gemuruh, itu mereka sudah mulai merespon, karena biasanya kan ketika ada pergeseran tanah kan mereka cukup responsif untuk teman-teman yang bekerja di daerah yang berisiko. Nah, untuk di camp itu, rata-rata yang dekat dengan longsoran yang cukup tinggi itu sudah tidak bisa menyelamatkan diri. Oke. Baik. Semoga proses pencarian dan evakuasi hari ini berjalan lancar ya, Pak, ya? Kami doakan semoga dari korban yang hilang ini masih ada korban yang selamat. Terima kasih, Pak Salama dan Ru Tim Alva, Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo telah bergabung di Breaking News. Salam sehat selalu, Pak. Nanti kita update-update lagi. Terima kasih, Pak. Nah, Pemirsa Tim Sargabungan mengevakuasi korban selamat dari longsor di Desa Tulabolo, Suwawa, Timur, Kabupaten Bonebolongo, Gorontalo. Takmun usai jidah. Tetaplah di Breaking News.